Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1972, pemain ganda Indonesia yang muncul ke permukaan adalah ganda Christian Hadinata, orang dari Purwokerto, berpasangan dengan Ade Chandra. Ini merupakan pasangan baru yang kemudian meniti karirnya sebagai pemain dunia dengan menjuarai kejuaraan dunia yang tidak resmi, yaitu All England pada tahun 1972 dan 1973. Nah, kalau kita perhatikan bahwa pada Piala Tomas tahun 1970, di mana regu Indonesia berhasil mengambil kembali atau membawa pulang Piala Tomas, nah di situ sudah mulai ada tanda-tanda bahwa regu Indonesia sudah mulai memperhatikan terutama untuk nomor ganda. Jadi nomor ganda di situ muncul Rudy Hartono berpasangan dengan Indra Gunawan dan Indratno dengan Mintarya. Jadi pasangan ini dalam perhubungan Piala Tomas tahun 1970, dua pasangan ini meraih tiga poin. Ya berarti hanya sekali Indratno dan Mintarya kalah di dalam hari pertama. Nah, sedangkan tunggalnya juga hanya satu yang kalah, yaitu yang kalah tunggal putranya adalah Dharmadi. Jadi tunggal pertama dan kedua, yaitu Mulyadi dan Rudy Hartono meraih dua kemenangan. Nah, sehingga akhirnya skor menjadi tujuh dua. Nah, kemudian pada tahun 1972 itu, ya, jadi Christian berpasangan dengan Adi Chandra kemudian berhasil meraih juara All England yang pertama pada tahun 1972 dengan mengalahkan pemain tuan rumah Ray Stephen, Mike Trekset, ya. Dua set langsung, 15-5, 15-12. Nah, jadi ini termasuk kemenangan yang tergolong mudah. Nah, kemudian pada tahun berikutnya, Adi Chandra, Christian dan Adi Chandra ini meraih gelar yang kedua di All England dengan mengalahkan pasangan sesama Indonesia, yaitu Cuncun Yohan Wahyudi, juga dengan Strekset, ya, 15-1, 15-7. Nah, jadi memang itu merupakan masa kejayaan Christian dan Adi Chandra. Jadi, sebenarnya bisa dikatakan bahwa pasangan Christian ini termasuk pemain yang seandainya tidak muncul Cuncun Yohan Wahyudi, mungkin Christian akan menguasai perbulu tanggisan dunia. Jadi, ini terbukti, misalnya, pada tahun 1974, ya, Christian ikut All England, tetapi tidak berpasangan dengan Adi Chandra, tapi pakai dengan I.I. Sumirat, misalnya, masuk final, ganda putra, tetapi dikalahkan oleh Cuncun Yohan Wahyudi. Nah, kemudian Christian bersama Adi Chandra, yaitu masuk final lagi tahun 1975, tetapi kalah oleh Cuncun. Nah, kemudian tahun 77, 78, 79, mereka juga bertemu dalam All Indonesia Final, sehingga yang dimenangkan oleh Cuncun Yohan Wahyudi. Jadi, pada dasarnya, pemain ini, yaitu Christian, merupakan pemain besar di ganda, terutama di ganda, baik itu ganda putra, maupun di ganda campuran. Jadi, prestasi Christian ini sangat hebat, ya, untuk pemain Indonesia, di kalangan pemain Indonesia, karena ia bisa berjaya di ganda putra, kemudian bisa jaga berjaya di ganda campuran. Bahkan, Christian pernah masuk final, ya, Tunggal Putra, ya. Jadi, penakut Tunggal Putra masuk final di kalahkan oleh Rudy Hartono. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.